Tapi itu semua sudah ada pada demik, jadi ilmu tasawuf, ilmu hokeh, ilmu kalam, ilmu tasir, ilmu hadis, ilmu sorot, balakor, ilmu maani, ilmu badet, faksafah, semua itu sudah sebagai ilmu. Itu seperti pohon besar berupa mangga, itu memang munculnya belakang, tapi benihnya itu sudah mengandung. Jadi ilmu raku itu memang tidak ada sebagai disiplin ilmu, tapi sebagai benih dia sudah dikandung di dalam benihnya. Jadi zaman kanji nabi itu, kanji nabi dari sahabat itu seperti benih yang kelihatannya kecil. Makanya kalau kita belajar tentang hadis itu, hadis misalnya ya Al-Qur'an itu kan sebenarnya sekali. Kalau kita baca Islam melalui Tuhan hadis itu sebenarnya sekali. Ya memang hadis itu kumpulannya bisa ribuan. Mustadha Ahmad atau ya kalau berkuali muslim sih tidak tebal, tapi selalu kayak mustadha Ahmad, mustadha Ahmad, mustadha Ahmad, jiri-jiri. Tapi itu kan sebetulnya hadis yang sebetulnya kalau diperas itu sedikit. Karena itu disini kan hadis satu berulang-ulang dengan roi yang panas sekali, tapi kalau dirikas sebetulnya sedikit. Tapi itu benih sedikit itu kemudian belakangan itu menumbuhkan, menimbulkan, melahirkan pohon yang bedik sekali. Yang melahirkan padat syafi, padat maliki, padat sahab, padat kembali, melahirkan imun aku, suara, tafsir, hadis, mustolah, barat, semua itu. Pada pemerintah itu tidak ada. Pemerintah itu tidak ada. Tapi sebagai pemerintah. Pemerintah itu tidak ada. Jadi hati-hati kita mengatakan firma itu hati-hati. Agak menggemar. Agak menggemar. Jadi jangan kau terkena namanya. Ini tidak ada. Ini tidak ada di sini. Ini tidak ada di sini. Kalau kamu memasukkan. Dijemet. Itu yang sangat yang sangat. Tidak ada. Agak terluman. Jadi beginilah. Woholah al-kinaan ini dan berkata atau ini lagi salah satu topik penting dalam perkembangan dasarul awalnya Al-Tasokhufu, apa yang apa itu tasokhufu Al-Tasokhufu, karena semua orang itu menengah makin Al-Tasokhufu, tahu ini tasokhufu, tahu itu apa? Tinek, tinek Tinek, tinek Apa itu yang saya? Saya belajar sebuah itu yang baru Al-Tasokhufu, itu tasokhufu, itu padat Kulukun adalah asolah Asolah itu adalah asolah Faman, karena itu kata-kata asolah itu adalah asolah Faman, maka baris yang Zandai yang melebihi Menambahkan, melebihi Alehkan menghadapi Dalam masalah Kalau ada orang yang lebih Soal asolah Maka Zada Bertambahlah Mengungguli Orang tadi itu Alaika terhadap engkau Fit Tasawufi di dalam Tasawuf Tasawuf itu pada dasarnya akhlak Intinya tasawuf itu apa? Akhlak Akhlak Barang siapa Akhlaknya melebihi kamu Maka tingkatan tasawufnya Juga melebihi kamu Itu intinya Ini menurut Al-Ghinani Jadi ini semua Kutipan Al-Ghazali tentang Akhlak yang berasal dari Para tabiin dan para Toko-toko Tasawuf di Generasi awalnya Waqala dan berkata Umaru sahabat Umar Ini kutipan dari sahabat Umar ya Radiyallahu anhu Masih tentang akhlak juga Kholitu Nasa bil akhlaki Kholitu Pergaulilah Anasa manusia Bil akhlaki dengan akhlak Pergaulilah kalian manusia dengan akhlak Ya Akhlak itu memang Apa Akhlak itu sebetulnya ilmu Pergaulan Ilmu bergaul Ya bergaul itu bisa dua Pergaul secara vertikal dengan Allah Bergaul secara horizontal dengan manusia Tapi intinya bergaul Akhlak Ya dari kata Dalam bahasa Arab itu ada dua istilah Ada Khulkun ada Khulukun Menarik sekali itu Ya ada Khulkun ada Khulukun Khulkun itu artinya adalah Ciptaan fisik yang tampak di permukaan ini Badan kita ini itu namanya Khulkun Khulukun itu adalah ciptaan dalam Kira-kira kalau bahasa HP nya sekarang itu software Ya Khulkun itu benda kerasnya itu Hardware nya Ya ininya apa Ini namanya Khulkun Tetapi sistem yang dipakai untuk mengoperasikan ini Itu namanya Khulukun Itu di dalam Enggak kelihatan Tapi dia jauh lebih penting Orang beli HP itu Beli ini nya atau beli software nya Ya dua-duanya Tapi kalau disuruh milih itu Milih mana Milih software nya kan Karena apa gunanya beli Kalau ini murah Tapi yang penting itu apa yang ada di dalam ini Yang bisa mengoperasikan ini Jadi Khulkun nya itu Kelihatannya keren Tetapi ini semua tergantung kepada Khulukun nya Kepada ciptaan yang tidak tampak Yang ada di dalam Itu namanya Khulukun Dan akar katanya sama Kholako ya khluku Khalkun wa khulukun Semuanya yang menciptakan Ya Ada ciptaan lahiriah Namanya Khulkun Ada ciptaan yang batin Yang tidak tampak Namanya Khulukun Ya Makanya akhlak Akhlak dan Khulkun itu saling terkait Makanya dalam sebuah khatis Dikatakan sebelumnya Allah itu sudah menciptakan Khulkun kamu indah sekali seperti ini Maka sudah sepatutnya Khuluknya itu juga diindahkan juga Karena kalau ciptaan luarnya indah Kalau hardwarenya casingnya bagus Tetapi OSnya apa Operating sistemnya itu tidak memadai Ya buat apa Ya Beli Samsung Note 9 Tetapi OSnya Android Yang sudah jadul misalnya Ya Enggak keren Keluarnya keren tetapi dalamnya enggak keren Yang membuat keren itu justru operating sistemnya Sistem di dalam Khulukun yang tidak tampak itu Jadi Kholikun Nasa Kholitu Pergaulilah Anak kalian Anasa manusia Bilakh lagi dengan akhlak Wazayiluhum Ya Wazayilu dan Apa Dan Sama Artinya pergaulilah juga Ya Dan Bergulatlah kalian Hum dengan Anas itu Bilakmali dengan Amal Jadi Apa Kalau Pergaulan dalam pengertian Mukholatoh Yaitu Apa Ses Kalau bahasa jawanya seserawungan Apa seserawungan itu ya Ya Kumpul bareng Ya Itu pakelah ilmu namanya akhlak Ya Tapi Kalau Muzayilah Yaitu Bergaul dalam pengertian nyambut gawe Apa Bekerja Itu Muzayilah Jadi ada Mukholatoh Ada Muzayilah Muzayilah itu artinya lah Bergaul dalam konteks Nyari rezeki Apa Nyari nafkah Di kantor Di pasar Di rumah sakit Kayak dokter Farhat ini Ya Di DPR Ya Di partai itu Muzayilah itu Itu Muzayilah Ya DNO Enggak dong Bukan Muzayilah itu Nah DNO namanya mukholatoh Ya Mukholatoh itu Hubungan antar manusia yang sederajat Ya Hubungan antara manusia dengan manusia Ya Antara orang per orang Antara person dengan person Itu mukholatoh Muzayilah Itu hubungan antara Klien nasabah dengan Perusahaan Itu Muzayilah Ya Ada mukholatoh Ada Muzayilah Bahasanya itu beda Dokter pasien itu Muzayilah itu Masuk itu Bank dengan kliennya itu Muzayilah Mukholatoh itu Itu bukan Muzayilah ya Jadi Muzayilah itu Pergaulan dalam konteks Nyari nafkah Apa Ekonomi Itu Muzayilah Jadi Kalau Mukholatoh Pakainya akhlak Kalau Muzayilah Pakainya Pekerjaan Amal Harus hitung-hitungannya jelas Ya Berapa gajinya Perbulan Harus jelas Ya Berapa hak-haknya UMRnya Berapa Itu namanya Muzah Harus jelas Namanya Al Amal Jadi Kalau Muzayilah Itu Pergaulilah Manusia dengan A'mal Boleh Jadi A'mal Apa cirinya Pergaulan A'mal itu Jelas Kontraknya harus jelas Berapa gajinya Bayarannya Berapa Karena itu Kukuladamin Ya Itu Kukuladaminya Itu Berapa Jangan Ya Terserahlah Nanti Saikhlase Itu pasti menimbulkan masalah Itu Kalau saikhlase Itu Nah Kalau Itu Ilmunya bukan Amal Kalau Ilmunya adalah Akhlak Kalau Urusan Pergaulan Ini Persun Itu Akhlak Tapi kalau Muzayilah Itu Itu Adalah Ilmunya Amal Harus Ada Ilmunya Akuntansi Ekonomi Ada Ilmunya Organisasi Manajemen Itu Namanya Al-amal Tapi kalau Mukhalatoh Antarmanusia Itu Akhlak Ini Keren sekali Jadi Kanji Nabi Kan Mungkin Sahabat Ilmunya Jadi Kalau sahabat berkata begini Pasti Itu sebenarnya dari Kaji Nabi Langsung Atau tidak langsung Ya Jadi dibedakan itu Antara Mukhalatoh dengan Muzayilah Ini menarik Kalau ada yang menulis skrepsi Mengenai ini bisa ini Ya Skrepsi tentang Apa Mukhalatoh Dua jenis hubungan antarmanusia Dalam konsep Al-Ghazali Wah Kan Ada Mukhalatoh Ada Muzayilah Beda Ya Mukhalatoh itu Akhlak Muzayilah itu Amal Dan masing-masing punya Hukumnya sendiri-sendiri Jangan dicampur aduk Kalau Mukhalatoh Pakainya ilmu ekonomi Begitu Muzayilah Pakainya akhlak Enggak masuk itu Pasti akan rusak Pasti akan rusak Jadi masing-masing ada Apa Apa Oke Jadi Ada 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 ilmunya masing-masing itu Baik Saya teruskan ya Ini kita sampai Sampai berapa Terus ya Masih lama ya Jauh-jauh dari Jakarta Masa ngaji semua sebentar Ya Wakala dan berkata Yahya ibn Mu'adzin Yahya bin Mu'ad Ini juga sama Ini salah satu tokoh Tasawuf Yang hidup pada abad ketiga Hijriah Ya tahun 200an Hidupnya di Baghdad Ini Yahya bin Mu'ad Salah satu Ya tokoh tasawuf ini Yahya bin Mu'ad ya Pada zaman itu istilah tasawuf belum ada Abad satu dua Hijriah itu belum muncul istilah tasawuf Yang muncul itu istilahnya akhlak dan zuhud Jadi tasawuf dalam Islam itu perkembangannya itu gradual ya Secara pelan-pelan secara bertahap Ada istilah sufi tarikat itu tidak dari awal Pada abad satu dua Hijriah belum ada istilah tarikat itu Nah awal-awalnya itu istilahnya adalah itu Akhlak dan zuhud Ya zuhud Karena itu orang-orang yang disebut sebagai tokoh-tokoh tasawuf pada abad dua tiga Hijriah Itu disebutnya adalah az-zuhad Orang-orang ahli zuhud Belum disebut sebagai mutasawifun atau ahli tasawuf atau as-sufiyah Belum Belum muncul itu Munculnya tasawuf itu sebagai istilah di belakangan Waqala dan berkata Yahya bin Mu'adhin Imam Yahya bin Mu'ad Apa kata beliau Su'ul khuluki sayyiatun La tanfa'u ma'aha kathratul khasanati Ini penting banget ya istilah ini ya Kutipan ini Su'ul khuluki Jeleknya akhlak atau akhlak yang jelek ya Su'ul khuluki akhlak yang jelek Sayyiatun adalah kejelekan keburukan Adalah tindakan buruk ya La tanfa'u Tidak bermanfaat Ma'aha bersama sayyiat Tindakan buruk itu Kathratul khasanati Kathratul khasanati Hadis sebelumnya disebutkan Pernah ada ini sudah saya ceritakan Berkali-kali dalam pengajian sebelumnya Ada laporan Jadi rupanya Ini ternyata bukan hanya gejala modern ini Dokter Farhat ya Orang yang ibadah personalnya bagus Akhlaknya jelek Itu bukan perkara modern Ternyata pada zaman Kanjing Nabi itu sudah ada itu Jadi pernah ada seorang sahabat Lapor kepada Kanjing Nabi Komplen kira-kira gitu lah ya Kanjing Nabi Saya ini punya tetangga Kebetulan seorang perempuan Orang perempuan ini Kalau malam ibadahnya luar biasa Giamulel sampai subuh Kalau siang puasa Penuh Setiap hari begitu Malamnya Giamulel Siangnya puasa Tetapi Sikapnya terhadap tetangganya itu Gak baik Ini gimana orang ini Ini kan paradoks kan Wajinya Banyak Apanya banyak Tapi korupsinya banyak Jadi ternyata ini ternyata bukan perkara modern Zaman Kanjing Nabi sudah ada ini Jadi ini komplen sahabat ini Jadi gak masuk akal kan Gimana Orang salatnya pada malam luar biasa Puasanya Pada siang hari Setiap hari Tapi kok Tidak Terefleksikan Tidak Tercerminkan Di dalam Sosial attitude-nya Dalam sikap sosialnya Ini gimana Gaji Nabi Ini kan gak masuk akal nih Gak Gak cocok gitu loh ya Mestinya kan kalau ibadahnya bagus Juga ahlaknya Sosialnya bagus Tapi ini enggak Kata Kanjing Nabi Mengenai Komentar beliau La khoi rofiha Pendek sekali kan Nabi Komentarnya pendek La khoi rofiha Tidak ada kebaikan dalam perempuan seperti itu Ditambah lagi dengan Ya min ahlin nar Orang seperti itu Adalah orang yang Layaknya masuk neraka Nah sekarang dikuatkan dengan kata-kata dari ini Imam Yahya bin Mu'ad Akhlak yang jelek Itu adalah Keburukan Saya yang membuat amal-amal yang banyak Yang baik Itu semua menjadi sia-sia Jadi Ya Bapak dan Ibu sekalian ya Terus terang gini Problem umat Islam sekarang ini adalah Menurut saya ya Menganggap akhlak itu kayak bonus Kayak apa ya Sesuatu yang Ya kalau ada bagus Kalau enggak Juga enggak apa-apa Itu kayaknya Kayaknya Begitu persepsinya itu Jadi yang penting itu bukan akhlak Jadi yang penting yang lain-lain Jadi kalau ada akhlak ya bagus Kalau enggak juga enggak apa-apa Nah Persepsi seperti itu Itu sebetulnya Berlawanan dengan Ajaran Islam Seperti diterangkan oleh Allah Ghezali dalam kitab Yahya ini Bukan begitu Akhlak itu penting sekali Begitu pentingnya Amal-amal yang baik Kalau tidak disertai dengan akhlak Itu enggak ada gunanya Nah Terus kemudian ditambahi lagi Ya Ini namanya Dalam bahasa Arab Ilmu Walakoh disebut dengan Batek namanya Batek Muqabalah Jadi Dalam bahasa Arab itu ada gaya bahasa Yang membuat Kalimat itu jadi indah Salah satu cara bertutur kata yang indah itu adalah Membuat tutur kata itu Kayak jendela itu loh Jendela itu kan Biasanya jendela itu berapa sih Ini nya Apa itu Daunnya itu Dua kan Kiri kanan kan Kiri kanan Jadi separoh Kanan separoh kiri Itu membuat jendela menjadi indah Nah orang bertutur kata itu Kalau mau indah Itu salah satunya menggunakan Gaya bahasa Kayak jendela itu Itu namanya Disebut dengan Batek Muqabalah Atau jinas ya Jadi Kiri kanan Jadi ini seperti ini Akhlak yang jelek Itu adalah Keburukan yang membuat Amal-amal yang baik Semua enggak ada manfaatnya Terus dikasih lagi Ini jendela pertama Daun pertama kan Daun kedua Wahusnul Huluki Nah Jadi kan kayak kontras kan Dan Akhlaki yang baik Khasanatun Adalah kebaikan Latathurru Yang tidak menjadi berbahaya Ma'aha bersama Khasanah tadi itu Kathrotus sayiati Keburukan-keburukan yang Banyak Ini kan kayak jendela kan Daun yang pertama tadi itu Su'ul Huluk Daun yang kedua adalah Khusnul Huluk Ini kelihatan jadi indah Nah kalau pidato begitu Itu Bung Karno begitu salah satu Bung Karno itu Enggak tahu apakah dia belajar Bate atau enggak tahu Tapi Bung Karno itu Kalau pidato begitu Jadi Apa mengucapkan kalimat A gitu Terus dicari bandingannya B Itu membuat orang menjadi Pendengarnya itu Itu menjadi lebih Nancep Keingatan Karena kan itu dikontraskan Akhlaki yang jelek Bla 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 Akhlaki yang baik Itu kan jadi kontras kan Nah Dalam bahasa Arab disebutkan Dalam orang Arab punya Orang Arab punya Pribahasa Bidit diha tatamayazul asma Tatamayazul asya Barang itu Menjadi jelas Kalau Diletakkan Disamping Lawannya Kalau ada orang ganteng Disampingnya orang jelek Itu kegantengannya Makin kelihatan Ya Tapi kalau orang ganteng Duduk sendirian Itu kegantengannya Enggak kelihatan Begitu disampingnya Ada orang jelek Wah itu jadi kelihatan Jeleknya Jeleknya juga kelihatan juga Makanya di rumah irama Kalau main film itu Biar dicari bintang film yang Wajahnya lebih jelek daripada dia Supaya dia kelihatan ganteng sendiri Ya itu Bidit diha tatamayazul asya Sesuatu itu menjadi tampak Kalau disandingkan dengan Lawannya Nah ini Prakteknya seperti khadis ini Su'ul Apa bukan khadis ini ya Kata Yahya bin Wa'ad ya Ini namanya Batik ya Sesuatu yang indah Baik Terus Wasu'illah Dan ditanya Ibnu Abbasin sahabat Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas Ini salah satu sahabat Yang Dipandang Sebagai Ahli tafsir Tafsir-tafsir yang Berkembang dalam Islam Itu dulu Asal usulnya Adalah Berasal salah satunya Dari sahabat Ibnu Abbas Yang oleh kanjing nabi Disebut sebagai Kibrul ummah Sahabat Ibnu Abbas itu Dijuluki kanjing nabi Sebagai Kibrul ummah Kibrul ummah Itu artinya adalah Kata Kibrun Dalam bahasa Arab Itu sebetulnya Artinya adalah Rabai Rabai itu adalah Kiainya orang Yahudi Jadi kira-kira Ibnu Abbas itu Kibrul ummah Kiainya umat Muhammad ini Saking ahlinya beliau mengenai Quran Mengenai tafsir ya Karena itu disebut sebagai Kibrul ummah Nah Ibnu Abbas Pernah ditanya Pertanyaannya apa Ini Mal karomu Ma apakah Al karomu sifat mulia Atau kemuliaan Definisi Sifat mulia itu apa Sahabat Ibnu Abbas Fakala Maka bertanya Menjawab Sahabat Ibnu Abbas Jawaban beliau adalah Hua Ma bayyanallahu Fi kitabihil azizi Hua yang disebut dengan Sifat kemuliaan Dari itu Ma adalah sesuatu Bayyanah yang menerangkan Allahu Allah Fi kitabih di dalam kitabnya Allah Al-Azizi Yaitu di dalam ayat Surat Al-Khujrat Inna akramakum Intallahi Atkakum Ini ayat yang semua orang hafal Inna akramakum Intallahi atkakum Itulah Artinya Karom Karom itu artinya Atau kemulia Itu apa Takwa Kira-kira begitu ya Mulia itu takwa Nah kemudian ditanya lagi Kila ditanyakan lagi Fama Al-Hasabu Al-Karomu itu Apa ya Ya kemuliaan Sifat kemuliaan Yang ada pada seseorang Kalau Al-Hasabu Fama maka apa Al-Hasabu ya Kalau bahasa sekarang itu Status sosial Itu Al-Hasab Al-Karom itu Apa ya Sifat Akhlak Itu Al-Karom Al-Hasab itu artinya lah Status sosial Beda Status sosial itu Apa Ya kalau orang kita Nyebutnya status sosial itu Ya pangkat Jabatan Harta Itu namanya Al-Hasab Kan kalau dalam fikir kan Kalau mau mengawini perempuan Itu lihatlah agamanya Nasabnya Dan Hasabnya Hasab itu artinya Apa Reputasi keluarga Nah itu Hasab Nah cuma Disini Al-Hasab Itu dimaknai Secara Berbeda Oleh Sahabat Ibnu Abbas Tidak Hasab itu tidak Berarti reputasi Atau Kehormatan Marwah keluarga Seperti yang kita Fahami selama ini Oleh Ibnu Abbas Al-Hasab itu dimaknai Aksanukum Hulukon Abdalukum Hasaban Aksanukum Orang yang paling baik Diantara kalian Hulukon Apane Akhlake Apane apa Kalau bahasa Panapan Panapan Tamis Panapan Bahasa Madura nya Panapan Ini yang ikut Di Apa Facebook Belajar Bahasa Madura ini Panapan Itu adalah Tamis ya Apane Hulukon Hulukon Apane Status sosial Reputasi Itu adalah Akhlak Ini definisi Ibnu Abbas Jadi Ya ada orang yang Memaknai Hasab Atau Marwah keluarga Reputasi Itu sebatas Yaitu Hal-hal yang Selama ini kita Fahami Tapi Ibnu Abbas Sahabat Ibnu Abbas Memaknai lain Kehormatan orang Hasabnya Ya itu bukan dalam Aspek Atau dalam dimensi Yang sering kita Fahami Selama ini jabatan Titelnya Berderet-deret Ya Kalau orang sekarang kan Kartu namanya itu Itu hasabnya orang sekarang Ya Titelnya semua Di Jajar sampai Berderet-deret Ya Kata Ibnu Abbas Bukan begitu Hasab Hasab itu bukan menjejarkan Titel Hasab itu artinya Adalah Akhlak Itulah Aksanukum Khulukon Afdolukum Khasaban Waqala Dan berkata lagi Sahabat Ibnu Abbas Ya Likullibunianin Asasun Nah Ini penting sekali Likullibunianin Bagi setiap Bangunan Ya Asasun ada Apa Fondasi Semua bangunan Itu ada fondasinya Enggak mungkin enggak ada fondasinya Ngambruk kalau enggak ada fondasinya Nah Wa'asasul islami Ini 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 dalam Dalam Ilmu Islam Klasik Ini namanya mantek Ini Jadi Berbicara Itu diberikan Mukotdimah dulu Ada Mukotdimah Ada namanya Kodiyah Ada Kodiyah Sugro Ada Kodiyah Kodiyah Jadi kalau bicara itu Tidak langsung Ujuk-ujuk terus Langsung ke Topiknya Itu Buat orang kaget Kalau mau bicara Dimulai dulu dengan Apa Pendahuluan Pendahuluan Preambule Nah Pakai gitulah Jadi ada Supaya orang tidak langsung Loncat Loncat Sehingga kaget Jadi Kata Ibn Abbas Likul Libun Ini Mukotdimahnya Likul Libun Yanin Asasul Ini kayak Kodiyah Kubrohnya Secara universal Semua bangunan Itu ada Fondasinya Itu Kodiyah Kubrohnya Kodiyah Sugrohnya Premis minor Minornya Wa'asasul Islami Dan Fondasinya Islam Khusnul Khuluki Adalah Akhlak Yang baik Semua bangunan Ada fondasinya Bangunan Islam Itu fondasinya Adalah Akhlak Ini coba Kurang apanya coba Masih kurang yakin Orang Islam Bahwa akhlak Itu penting Tidak sekedar bonus Ya Masih kurang yakin Ini Banyak sekali Hadis Kata sahabat Kata para ahli Semua Menekankan Bahwa Kalian Berbuat baik Sebanyak sekali Itu Tidak ada gunanya Kalau tidak dilengkapi Dengan akhlak Nah Saya menduga Orang Islam Belum seperti ini Cara berfikirnya Saya curiga belum Orang Islam itu Cara berfikirnya Belum seperti ini Cara berfikirnya Adalah Perbanyak Koleksi Sebanyak-banyaknya Ibadah Kebaikan Walaupun Tidak ada Akhlaknya Karena Tadi itu Saya curiga Orang Islam itu Tentu saja Kalau ditanya Mereka Akhlak itu penting Penting Tapi Tindakannya Enggak begitu Apalagi di kota-kota besar sekarang ini Akhlak itu Menjadi Kayak Bukan Sekedar Bonus lagi Enggak penting Kalau bonusnya masih Mendingan itu Enggak Enggak Sosial itu Masya Allah orang Aduh Sekarang Akhlak itu Nah ini yang menarik ya Bapak dan Ibu sekalian ya Orang itu Tergoda Untuk Tidak Berakhlak secara baik Kalau identitasnya Tidak kelihatan Bener gak? Ya kalau Ini ada yang Ada yang punya Facebook disini? Semua punya lah ya Ada yang punya Twitter Akun Twitter? Ada kan? Kalau orang main Facebook Menggunakan identitas Palsu Bukan nama dia Bukan foto dia Itu dia bisa ngomong Bebas sekali Maki-maki orang Ya betul gak? Ya kan? Yang asli juga sama Tapi masih mending Kalau asli itu Masih Rikuh Masih sungkan Kalau pakai foto asli kan Kalau ketahuan Dia berlaku jelek Itu kan Dia ewah Ewah pakewah Dia sungkan Tapi begitu identitas Orang itu tidak kelihatan Fotonya bukan foto dia Namanya bukan nama dia Orang itu bisa Orang itu bisa bertindak Ugal-ugalan Akhlaknya Hilang Liar Dengan kata lain Dengan kata lain apa? Di balik Orang yang akhlaknya tidak baik Itu sebetulnya kan seperti orang yang tidak jelas identitasnya Bener gak? Kira-kira begitu Itu kalau di balik cara berpikir ya Orang di dalam dunia media sosial Orang kalau identitasnya tidak jelas Itu dia Seenaknya Ngomong Karena gak ada identitasnya Orang gak bisa Ini siapa sih? Dia mau berkata-kata kotor Kan orang gak bisa Gak bisa Ngapa-ngapain Ngomong dia gak ada identitasnya Nah Kalau ada orang punya identitas Tetap berbuat seperti itu Maka sama dengan tidak punya identitas pada dasarnya Orang hoaks itu apa? Jadi orang Jadi itu Itu manusia Jadi manusia itu Makanya Nama dalam Islam itu tidak main-main Karena itu kan jadi Nabi Mewasiatkan Ya salah satu Hak anak kepada orang tua Apa? Selain mendidik Selain memberi makan Dan termasuk adalah Memberi nama yang Baik Memberi nama Kalau ada nama yang jelek Oleh Kajinavi itu dipindah Nama itu gak main-main saudara-saudara Saya baru paham ini Setelah masuk di dalam era modern Dunia digital sekarang ini Dalam dunia media sosial Orang yang tidak punya nama Itu gak punya akhlak Orang yang tidak punya identitas Itu mudah Atau tergoda Untuk tidak berakhlak baik Makanya nama itu penting Identitas itu penting Makanya Sebetulnya bener sih Kalau Kominfo sekarang itu Mewajibkan Orang kalau mau punya nomor handphone sekarang Kan harus apa? Registrasi kan? Setor nama Setor NIK Segala macem Karena Prakteknya memang Begitu orang itu Punya nomor telepon Tapi tidak ada identitasnya Itu dipakai untuk apa? Ya gak semua sih Tapi ada yang dipakai untuk apa? Terorisme untuk menipu orang Untuk Macem-macem lah Ya kan? Untuk hoax dan Karena tidak Orang tidak merasa bertanggung jawab Orang itu kalau gak punya nama Itu tidak punya merasa Punya rasa tanggung jawab Tidak punya Merasa keharusan untuk berakhlak yang baik Itulah pentingnya nama itu Pentingnya identitas itu Karena itu Orang tua memberikan nama yang baik Kepada anak itu Itu perintah Anjing Nabi itu Itu hak anak Atas orang tua Kalau gak ditunaikan Orang tua salah Pentingnya Identitas itu Waqala dan berkata Ata'un Ya Ini Seorang tabi'in Ata' Ibn Rabah Ini adalah Seorang tabi'in Kelahiran Yaman Kata beliau Mertafa'a manirtafa'a Illa bilhulukil hasani Ini masih tentang akhlak yang baik Gini ya Pokoknya Al-Ghazali ini Menyodorkan banyak dalil Supaya kalian yakin Akhlak itu penting Udah lah Udah dimobilisasi semua ini Dalil disini Banyak sekali termasuk ini ya Kalau gak yakin Masih gak yakin Orang Islam kebangetan ini Mertafa'a tidak menjadi unggul Tidak menjadi tinggi Man seseorang Irtafa'a yang tinggi derajatnya Artinya Tidak ada orang yang derajatnya tinggi Kecuali Illa bilhuluki Kecuali dengan Akhlak Al-Hasani yang Baik Orang yang derajatnya tinggi Itu tinggi Karena ada akhlaknya Artinya apa Kalau ada orang Derajatnya Derajatnya tinggi Golongan pegawai 4A atau 4B Kalau ada orang yang Golongan Pegawainya tinggi Tapi akhlaknya tidak tinggi Di mata Para ahli tasawuf Itu ya Gak tinggi-tinggi Amat ya Walamianal Dan tidak mencapai Ahadun seseorang Kamalahu terhadap Kesempurnaan akhlak Tidak ada orang yang Akhlaknya sempurna Sampai ke tingkat yang setinggi-tingginya Illa al-Mustafa Kecuali Kanjing Nabi Al-Mustafa Sallallahu Anahi Wasallam Karena itu Fa'akrabul Khuluki Karena itu Fa'akrabul Khuluki Orang yang paling dekat Diantara para makhluk Ilallahi Kepada Allah Azzawajalla Azzawajalla Al-Mukar Rabun Orang yang Dekat dengan Allah Siapa mereka itu Asalikuna Orang-orang yang menempuh Azzarahu Terhadap Jejak-jejaknya Al-Mustafa Kanjing Nabi Tapi ini bukan sekedar jejak Karena Kanjing Nabi itu jejaknya banyak Jejak yang dimaksud disini adalah Bi khusnil khuluki Dengan Akhlak yang baik Jadi Orang yang akhlaknya baik Itu sama dengan Mengikuti Kanjing Nabi Kalau mengikuti Kanjing Nabi Maka orang seperti itu Akan Menjadi orang yang Paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Masih terus? Tambah sedikit ya Nanti kita akan tanya jawab Sebentar Kita sampai berapa jam ini Dota Farah Jam 10 ya 10 kuat Kuat lah Oke sampai 10 Bayanu Saya teruskan ya Kita akan masuk ke bab baru Bayanu hakikati khusnil khuluki Wasu'il khuluki Bayanu hakikati khusnil khuluki Ini adalah keterangan tentang Esensi Ya Tentang makna sebenar-benarnya Dari Akhlak yang baik Wasu'il khuluki Dan akhlak yang jelek Ya Apa sih? Apa substansinya Hakikoh disini adalah substansi ya Apa substansinya Akhlak yang baik Dan akhlak yang jelek Ini Imam Ghazali itu Memang dikenal sebagai Imam yang Mengkritik filsafat Kita semua tahu Karena beliau mengarang Kitab namanya Taha Futul Falasifah Tetapi Imam Ghazali itu Bukan berarti Meninggalkan Filsafat Tidak benar sekali Al Ghazali mengkritik Filsafat Tetapi Beliau tidak Meninggalkan Filsafat sama sekali Ada bagian Filsafat yang Dikritik Tetapi Ada bagian Filsafat yang Terus dijalankan Oleh Imam Ghazali Bahkan Dalam kitab ihya Kitab ihya itu Kalau kita Kaji Isinya itu Banyak sekali Termasuk Di dalamnya juga Ada Filsafat Meskipun Tidak Dijuduli Oleh Imam Ghazali sebagai Filsafat Tapi Sebetulnya Hakikatnya adalah Filsafat Terutama bagi teman-teman Yang akrab Belajar tentang Filsafatnya Ibn Husina Itu banyak Dikutip disini Oleh Al Ghazali Karena Al Ghazali itu Membaca Ibn Husina Itu 3 tahun 3 tahun Ya Itu berarti 6 semester Ya 6 semester itu Nah 6 semester Untuk orang Secedas Al Ghazali itu Gak main-main Kalau 6 semesternya Kalian-kalian sih 6 semester Gak ada artinya Ini 6 semester Untuk orang Yang cerdasnya Kayak Al Ghazali Kayak apa 6 tahun Membaca Filsafatnya Ibn Husina dan Al-Farabi Mendalam sekali Karena itu Ibn Al-Arabi Bukan Ibn Al-Arabi ya Ada 2 ulama Yang namanya mirip Ada Ibn Al-Arabi Ada Ibn Al-Arabi Kalau Ibn Al-Arabi Itu salah satu ulama Maliki ahli fikir Beliau ini Pernah ketemu dengan Imam Ghazali Nah Imam Ibn Al-Arabi itu Pernah mengatakan begini Imam Ghazali ini Belajar Filsafat Kepengen Memuntahkan Filsafat Tapi gak bisa Karena sudah mendalamnya Filsafat dalam Diri beliau Filsafat Biasanya tidak Menggunakan pembahasan Dengan cara Seperti ini Hakikoh Hakikoh sebagai Atau dalam pengertian Substansi Apa itu Substansinya Akhlak yang baik Dan apa itu Substansinya Akhlak yang jelek Ini ngaji kok enak banget Ada berkatnya ya Udah gratis Dikasih kitab Ada berkatnya Luar biasa Ini kalau gak di NU Gak ada ini Inilah Islam Nusantara ya Begini ini Ini Saudara-saudara Yang di Facebook Yang anti Islam Nusantara Kalian tidak tahu Enaknya Islam Nusantara ini Baik Iqlam Iqlam Anan nasa Kottakallamu Fika hakikati Khusnil kholuki Iqlam ketahuilah Anan nasa sesungguhnya Orang-orang Tetapi yang disebut dengan Anas disini Sebetulnya Ini bukan Anas Artinya adalah manusia Biasa seharian Enggak Ini Jadi istilah Anas itu Macem-macem Kalau istilah Anas itu Maknanya adalah Orang-orang Ya Orang-orang Masyarakat Ya Publik Manusia Tapi kalau disebut Anas oleh Orang Penulis Seperti Ulama Seperti Al-Ghazali Begini Itu Maknanya bisa Macem-macem tergantung Siaknya Konteksnya Anas itu bisa artinya Orang-orang biasa Ya Tapi Anas disini Artinya adalah Kaum filosof Dan ahli hukamah Ahli hikmah Ya Anas disini bukan artinya Orang-orang biasa Sarjana Maksudnya ini ya Iqlam ketahuilah Anan nasa sesungguhnya Para sarjana Bukan manusia biasa ini Ya Ini para PhD-PhD Kira-kira begitu Kota Kalamu sudah berbicara Ya Fi haki koti husnil huluki Tentang substansi Akhlak yang baik Kalau bicara substansi itu bukan manusia biasa Ini Ini orang-orang sarjana ini Kalau orang biasa ngomongnya ya Akhlak yang baik itu Ngasih berkat Nah itu Itu bukan substansi itu Ya Itu manusia biasa Tapi kalau sarjana Itu pertanyaannya Apa itu Substansi Akhlak yang baik Nah makanya Anas disini artinya bukan manusia biasa Anas disini artinya para sarjana Jadi maknanya harus hati-hati Jangan dengan dianggap Anas sebut manusia biasa Enggak Kalau Anas di Quran An itu artinya biasanya maksudnya adalah Orang-orang Quresh Atau Kufar Atau orang-orang kafir makkah Ya Tapi kalau disini artinya adalah orang sarjana Jadi banyak para sarjana sudah berbicara tentang Apa itu substansi akhlak yang baik Wa'an nahu dan as sesungguhnya Yang disebut berikut ini Domir Shaan dalam pesantrenya ya Kelakuan Apa Apa Di tetelu Karena Shaan itu di tetelu Ma'hua Apakah hu'a itu khusnul khuluk itu Apa itu Nah pertanyaan ma'hua Ya ma'hua Di dalam ilmu mantek Ya ma'hua itu adalah pertanyaan tentang haqiqoh ya Ma'hua itu pertanyaan tentang haqiqoh ya Tentang substansi Apa sejatinya Itu Pertanyaan ma'hua itu Apakah sejatinya Mahlak yang baik itu Nah kalau sudah pertanyaan apa sejatinya Itu bukan pertanyaan orang biasa Itu pertanyaan para sarjana itu Wama ta'arradu Wama ta'arradu Li haqiqohdihi Wama ta'arradu Dan mereka semua ini tidak menyinggung Tidak membahas Tidak Apa ya Membicarakan Li haqiqohdihi Terhadap sejatinya Akhlak yang baik Ya Sebetulnya Orang-orang itu Para sarjana itu Seolah-olah Ini kata Allah Guzari Ini kritik beliau ini Ini kritik ya Orang-orang ini Menyangka Mereka itu Berbicara tentang Sejatinya Atau Hakikohnya Atau Substansinya Akhlak yang baik Tapi sebetulnya Itu bukan Yang mereka bicarakan Itu Wainama Sesungguhnya Ta'arradu Mereka membicarakan Litham roti Terhadap Buahnya Akhlak yang baik Mereka tidak Bicara tentang substansi Berbicara tentang Buahnya Hasilnya Bukan substansi Jadi yang mereka kira Substansi itu bukan Substansi Tapi Hasilnya Konsekuensinya Apa ya Bukan intinya Tapi Apa Ornamen-ornamennya Ya Bukan Substansinya Suma Walaupun begitu Ya Walaupun mereka Berbicara tentang Buahnya pun Suma Ya Kemudian Mereka tidak Apa Meratai Apa Nyumram bahi Kalau bahasa pesantren Jawanya itu apa Menyeluruhi 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 Itu apa Kata yang bagus itu Menyeluruhi Mereka-mereka itu Jamiatham roti Terhadap Semua Buah-buahnya Akhlak yang baik Walaupun begitu Mereka juga Tidak berbicara Mengenai seluruh Buah-buah Atau Hasil Atau Apa Thamrohnya Akhlak yang baik Well Sebaliknya Zakaro Mereka Menyebut Kunluahidin Masing-masing orang Ya Min thamaroti Dari Buah-buahnya Akhlak yang baik Menyebut apa Ma Sesuatu Khotoro yang terlintas Sesuatu tadi itu Lahu bagi orang itu Jadi orang-orang ini Sebetulnya Hanya berbicara Mengenai Buah atau Hasil Akhir Dari Akhlak yang baik Sesuai dengan Yang ada di Kepalanya saja Mereka tidak Menyebutkan semuanya Wamanan sesuatu Karena yang ada Ma Tadi itu Hadiron hadir Fi Zihnihi Di dalam benaknya orang itu Walam Yasribu Ini Ini pengantar ya Saya baca cepat saja Karena Tidak Terlalu penting Walam Yasribu Dan tidak Mengarahkan Orang-orang tadi Sarjana tadi itu Al inayata Perhatian mereka Ila zikri haddi Untuk Atau kepada Menyebut Apa itu Definisi Akhlak yang baik itu Wah haqiqoti Dan sejatinya Akhlak yang baik Ya Hakikohnya Al muhitoti Yang mencakup Meliputi Bijami'i samaroti Dengan semua Buah-buahnya Akhlak yang baik Tadi itu Alat tafsili Secara rinci Wal istiabi Dan Apa Menyeluruh Ya Orang-orang ini Pada dasarnya Berbicara tentang Akhlak-akhlak baik Ini secara Parsial Itu kritiknya Al Ghazali Al Ghazali itu Mengahli kritik dia itu Jadi jangan dikira Al Ghazali itu Mengkritikanya para filsafat Al Ghazali itu dalam Kalau dalam kitab Tahafutul Falasifah Al Ghazali Al Ghazali Spesifik mengkritik Para ahli filsafat Kalau di dalam kitab Ikhya Beliau itu mengkritik Semua orang Ahli fikih dikritik Ulama dikritik Ahli tasawuf juga dikritik Orang-orang biasa juga Semua orang dikritik Tidak ada yang selamat Dari kritikan Al Ghazali Makanya kalau NU itu Dalam ADART Itu apa Menjadikan Al Ghazali Selain Imam Junaid Sebagai apa Qiblat dalam Ilmu tasawuf Kalau kalian mau Meneladani Imam Ghazali Maka salah satu Teladan Al Ghazali Yang penting ada Adalah beliau itu Apa Bersikap Kritis Ya Agak beleng-beleng dikit Tidak apa-apa Ini Al Ghazali ini ADART NU itu ADART Tidak ada organisasi Islam Di dunia ini Saya Berani bertaruh Tidak ada ormas Di dunia Islam Sa'ndonyo ADART-nya memuat Ulama Klasik Seperti Al Ghazali Sebagai Qiblat Itu tidak ada Tidak Coba saja Ikhwanul Muslimin Al-Nahdoh Yang di luar-luar sana itu Ada jemaah Tableh Ada Gizbut Tahrir Gizbut Tahrir Gak ada Kayak gini gak ada Hanya NU Ini luar biasa loh Hanya NU Ormas di dunia Yang menyebut Dua ulama Klasik Secara nama Ya Secara nama Bitansis Explicit Imam Al-Junaid Dan Imam Al-Ghazali Sebagai Qiblatnya Jadi ini gak main-main Organisasi ini Nyebut nama Nyebut nama Spesifik Al-Ghazali Dan Al-Ghazali Kalian tahu seperti ini Beliau ini kritis Tetapi juga beliau ini Mencari kebenaran Tanpa lelah Mencari kebenaran Tanpa lelah Itu diceritakan Itu diceritakan oleh beliau Di dalam kitabnya Namanya Al-Mungkir Itu perjalanan Al-Ghazali Mencari kebenaran Makanya Banggalah Menjadi anggota NU Karena Qiblat Kita dan anda Semua ini Adalah imam Yang seperti ini Al-Ghazali Jadi beliau ini Mengkritik semua orang Kalau keliru ya dikritik aja Tapi kritik itu Bukan berarti Tidak menghormati ya Kritik Tapi dicampaikan secara Sopan Jadi Al-Ghazali mengkritik disini Mengkritik para filosof Sebenarnya ini Beliau mengkritik para filosof Arah Ulama-ulama lain Yang membicarakan Tentang akhlak itu Karena hampir semua Banyak Sebelum Al-Ghazali itu Banyak ulama yang Menulis mengenai akhlak Salah satunya adalah Risalah Qusyiriah Risalah Qusyiriah itu Sebelum Al-Ghazali Ditulis Itu mengenai akhlak Atau kitab misalnya Ditulis oleh Abu Talib Al-Makki Ya Qutul Qulub Itu juga banyak dikutip disini Itu juga Kitab yang berbicara mengenai akhlak Nah Kata Al-Ghazali Kitab-kitab semua itu Yang ditulis orang sebelum saya itu Itu parsial semua Tidak komprehensif Wah Kira-kira gitu Parsial semua Tidak komprehensif Itu kritik beliau Beliau itu Ngkritiknya Kadang-kadang juga Enggak main-main Yang dikritik itu Imam Hasan Al-Basri Ini Wadhalika Dan seperti itu Tadi itu Kakhaulil Khasani Seperti pendapat Imam Al-Hasan Al-Basri Salah satu tokoh penting Dalam sejarah perkembangan Tasawuf awal Ya Kata Imam Hasan Al-Basri Khusnul Khuluki Bastul Wazihi Wa Badlun Nada Wa Kaful Adha Ya Ini pendapat Atau Apa Kutipan dari Imam Hasan Al-Basri Khusnul Khuluki Yang disebut dengan Khusnul Khuluk Ya Akhlak yang baik Adalah Bastul Wazihi Melebarkan wajah Maksudnya wajahnya itu Murah senyum Wah Sumeh Bastul Wazihi Sumehnya Wajah Smiley Kalau bahasa sekarangnya Wajah yang smiley Yang apa Yang Suka senyum Yang kalau di Apa Facebook itu Tandanya itu Apa yang Ketawa itu Ada itu Tandanya itu Nah itulah akhlak yang baik Wa Badlun Nada Jadi Ini bukan definisi Ini dalam ilmu mantek Ini bukan definisi Tapi disebut dengan apa ya Khat Tapi khat rosem namanya ya Bukan khat yang beneran Bukan definisi yang menyangkut substansi Tapi ini ya Deskripsi aja Apa itu akhlak yang baik Akhlak yang baik Contohnya adalah Wajah yang sumeh Wa Badlun Nada Dan memberikan Dan dermawan maksudnya ya Dan Brah-brah Kalau bahasa Jawa apa Royal Wa Badlun Nada dan memberikan Apa itu Kemurahan Kedermawanan Ya Wa Badlun Nada Suka memberi Ya Seperti Dato Farhat ini Kasih berkat Ini Nah ini akhlak yang baik ini Ya Ini contoh Wa Badlun Nada Ya Wa Badlun Nada Nah Pasangannya Kontrasnya Wa Kaful Adha Dan mencegah tindakan yang menyakiti orang lain Itu Kaful Adha ya Jadi Badlun Nada Wa Kaful Adha Nah Itu kayak Apa Kayak jendela itu Apa kan Kanan kiri kan Wa Badlun Nada Wa Kaful Adha Itulah akhlak yang baik Nah Kata Al-Ghazali Ini bukan definisi tentang hakikat Ini adalah contoh Tapi kan ini Tiga contoh Ini tidak Merupakan contoh semua akhlak yang baik Ya contoh sebagian saja Tapi tidak komprehensif gitu Wa Kaful Adhan berkata Al-Wasiti Yu Imam Wasiti Ini juga Tokoh penting Tasawuf pada abad ketiga Hijriyah Beliau ini Raja Jadi dalam sejarah Tasawuf Islam itu menarik Ada tokoh-tokoh Tasawuf Yang kisahnya itu mirip dengan Sidarta Gautama Dalam Buddha itu loh Dulunya Raja Yang bergelimang dalam harta Kemudian Sadar Bahwa harta itu Fana dan tidak Mempunyai Manfaat yang langgeng Kemudian ditinggalkan semua hartanya itu Kemudian menjadi seorang pengembara Menjadi seorang yang melakukan uzlah Dan setelah dia uzlah Kemudian mendapatkan pencerahan Mukha Syafah Menjadi seorang yang ahli tarik Ahli Tasawuf Itu kan kisah Sidarta Gautama kan begitu Nah di dalam Islam Orang seperti itu banyak Salah satunya Al-Wasiti ini Ini Raja Al-Wasiti ini seorang raja yang berkuasa di kawasan Iran Salah satunya lagi Ma'ruf Al-Karhi Itu juga seorang raja di daerah Afganistan Ini raja Kemudian dia tinggalkan kerajaannya Kemudian dia hidup sebagai seorang Apa Pengelana Kayak cerita dalam serat centini itu Pengelana yang mencari ilmu dari satu pesantren ke pesantren Ngaji dengan beberapa guru-guru gitu Santri Lelono dalam bahasa dulunya kan Lelono Itu banyak Salah satunya adalah ini Al-Wasiti ini Ini Imam penting sekali ya Dikutip Al-Ghazali disini ya Waqala dan berkata Al-Wasiti yu Imam Wasiti Tentang definisi akhlak yang baik Tapi ini bukan definisi yang sifatnya substantif Bukan hakikah Tapi hanya sekedar menyebutkan contohnya Wa huwa yang disebut dengan khusnul khuluk adalah An la yu khasima Wa la yu khasama min syiddati ma'rifatihi billahi ta'ala Yang disebut dengan akhlak yang baik Ini definisinya menarik sekali An la yu khasima Orang yang tidak Kalau dalam bahasa sekarang itu Tidak nyari musuh Maksudnya berdebat nyari musuh kemana-mana Nyari lawan gitu Siapa yang mau debat dengan saya? Silahkan Kayak nantang-nantang Itu namanya ya la yu khasima Orang yang tidak nantang-nantang Nyari musuh kemana-mana Itu namanya la yu khasima Wa la yu khasama Dan tidak ditantang-tantang Karena dia suka nantang-nantang Itu namanya wa la yu khasama ya Wa la yu khasama dan tidak ditantang-tantang Karena dia suka nantang-nantang Orang kalau suka nyari musuh Juga ada orang yang lain yang mencari musuh ketemu dia Ya enggak? Pasti begitu kan Kalau kalian suka nyari musuh Pasti ada orang lain yang tertantang nyari musuh ketemu dia Lalu musuhan Itu namanya la yu khasima wa la yu khasama Orang yang tidak nyari musuh dan tidak dijadikan musuh Itu namanya yu khasima yu khasama Akhlak yang baik adalah orang yang tidak suka nyari musuh Dan juga tidak menjadi musuh Kenapa seperti itu Min syiddati ma'rifat ma'rifati Karena dalamnya pengetahuan orang itu Bilahi ta'ala mengenai Allah ta'ala Orang ini ma'rifah punya pengetahuan yang dalam yang jeruh Mengenai Tuhan mengenai Allah Sehingga Ya enggak ada gunanya ngapain nyari musuh kayak gitu Itu kan Itu kan Biasanya mahasiswa yang baru S1 kayak gitu Iya enggak sih? Mahasiswa S1 itu kan suka debat Kalau sudah S2, S3 udah males itu kan Karena sudah mengerti semua peta pengetahuan Nah ini begini, ini begini, ini begini Enggak tertarik lagi Karena sudah mengerti Min syiddatil ma'rifat Ya Karena sudah dalam pengetahuannya Enggak perlu lagi debat Karena semua pendapat itu ada Apa ya Ada argumennya masing-masing Ada letaknya Ini begini, ini begini Yang garis lurus juga ada argumennya Yang garis bengkok juga ada argumennya Kira-kira gitulah Ya enggak perlu lagi debat Ya Orang yang sudah mencapai ma'rifah yang Yang syiddatil ma'rifah yang Dalam Karena bacaannya banyak Ya Dia sudah S3 Sudah nulis disertasi gitu Dia sudah punya perspektif yang bermacam-macam Orang yang seperti itu Tidak yuhosimah dan tidak yuhosoma Orang yang masih yuhosoma Yuhosoma Biasanya itu masih Pengetahuannya masih cepet Masih dangkal Master 1 Master 1 2 PMI barumah papa Gitu apa Masih awal-awal lah Ya Tapi itu biasa Itu salah satu tahap yang normal Dalam perkembangan pengetahuan manusia Kita enggak usah heran Al-Ghazali waktu muda juga begitu Beliau pernah ngalami juga situasi Beliau ini suka debat dengan Beliau ini alih debat Al-Ghazali ini alih debat banget Karena sampai tua pun juga suka debat Tapi debatnya yang sudah dewasa sudah lain Kualitasnya lebih mendalam Tapi Al-Ghazali waktu muda juga sama Sampai beliau pernah Apa Kalau dalam bahasa ya Kena batunya Pernah Waktu masih muda Al-Ghazali itu Sekenak batunya Karena Debat Nyinggung Ulama lain Kemudian marah ulama itu Dia dipanggil oleh Gubernur Kurosan Ditanya di Introgasi Ya Karena tulisan beliau nulis Dalam kitabnya namanya Al-Manhul Min Ilmil Usul Disitu ada pendapat dia tentang Madhab Hanafi yang menyinggung orang-orang Hanafi Padahal Beliau itu hidup di provinsi yang disitu Dominan Madhab Hanafi Beliau nulis sesuatu yang nyinggung orang Hanafi Ya marahlah dia Bansernya Madhab Hanafi Marah seluar semua itu Langsung di Apa Langsung di Wambil Dipanggil ke Gubernur Tanyai Diinterogasi Tapi selamat Karena beliau memang Ahli Khojah ya Selamat Ini Al-Ghazali waktu muda juga sama Kira-kira gitu Jadi orang Akhlak yang baik adalah Ini kata Al-Wasiti ya Ini 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 petua atau Pengetahuan yang penting ini Akhlak yang baik adalah Orang yang An-la yukha sima wa la yukhasan Orang yang tidak nyari musuh untuk berdebat Dan juga tidak Dijadikan musuh debat oleh orang lain Karena dia sudah pengetahuannya mendalam Sehingga gak perlu lagi debat-debat kayak gitu Makanya ciri khas Makanya Bakhtul Masael itu kan Biasa diikuti oleh Santri-Santri Junior Kalau yang KIAI udah KIAI senior Males udah Bakhtul Masael Udah males Udah tau semua Ini Santri-Santri yang masih semangat Ya Belajar gak apa-apa Ya Untuk belajar penting itu Berdebat Itu ya Bakhtul Masael Itu kan Pokoknya Bakhtul Masael itu seru Kalau yang ikut Santri-Santri senior Ya Kalau Santri-KIAI senior Kalau Bakhtul Masael mah Diem-diem aja Atau gak Gak menarik Karena Sudah Syedhatul Ma'rifah itu Jadi malah gak ada debat Ya Karena tau sama tau Ngerti posisi masing-masing Nah itu intinya ya Karena Syedhatul Ma'rifah itu Saya kira cukup Sampai disini saja Nganjiki Ya pada malam hari ini Cukup banyak Kita mendapatkan Ya lumayan lah Ada 10 baris ya Semoga Ada manfaatnya Dan Barokannya Setelah ini Kita Lanjutkan dengan Dialog ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebetulnya masih kurang disini Cepetan gak Ini Masih kurang sebetulnya Tapi saya tidak ingin menjadi syarih Dari Apa yang disampaikan oleh Gus Ulil Namun Saya berharap Karena tadi Gus Ulil menjelaskan Bahwa Al Ghazali ini sosok yang kritis Barangkali dari audien ini juga ada yang kritis nanti kepada Pandangan-pandangan Gus Ulil ini Monggo Barangkali ada Silahkan Ya Satu dua Selanjutnya Ada lagi di belakang Oh itu di belakang ada Monggo Rahumron Tiga Tiga dulu Silahkan Tiga dulu Tiga было wee вид Tiga 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 Satur Tiga Tidak mengapa terkodoh Jadi sendiri ya Menurut saya berdua Menarik banget juga Jadi Jadi Maksud Zani suka terik Banyak berikir tentang Eja ulum seperti ini Jadi Saya pernah baca Ada mungkin saya sedikit Atau orang lain Yang berkutipi bahwa Maska Oke kita lihat Kenapa? Mulai dari situ ada istilah Ulum Ulum Apakah benar Ada Tuduan Tuduan seperti itu Karena sebelum ada Ulum 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 Ini Tuduan Nah itu Jadi Mulai Amper ke 11 Amper ke 11 Emang Tuduan Tuduan Tuduan